Mimma yata'akadul amrubihi ihtiramul qur'ani Mimma diantara sesuatu yang kuat oleh memerintahkan dengannya adalah ihtiramul qur'ani menghormati al-qur'an Maka diantara demikian itu diantara menghormati qur'an adalah menjauhkan tertawa-tawa dan berisik jadi kalau kita berisik itu namanya kita tidak ihtiram sama kita ada guru umpama kita berisik itu namanya kita tidak hormat ngomong aja sembarangan suaranya keras padahal ada guru tidak hormat bagaimana al-qur'an dia wal-hadisi dan bicara khilal al-qur'ani pada selama al-qur'an selama lagi dibaca al-qur'an jadi selama dibaca al-qur'an jangan tertawa jangan berisik jangan bicara dengerin kecuali omongan yang madarat kalau memang mesti bicara tidak apa-apa dan supaya dia itu mematuhi perintah dan apabila dibacakan qur'an maka dengarkan olehmu dan perhatikan pasti kamu akan diberikan pasti kamu akan disayang setiap baca al-qur'an dengerin walaya juzhu gak boleh kiraatul qur'ani bil ajamiyati baca al-qur'an dengan bahasa ajam selain arab gak boleh sama saja dia bisa bahasa arab atau gak bisa gak boleh sama saja dalam sholat atau pada lainnya maka apabila ia baca dengannya al-qur'an dalam sholat tidak sah sholat ini mazhab kita syafi'i mazhabu ma'alikin dan mazhabu ma'alik wa'ahmada dan imam ahmad wa'daud dan imam abu daud wa'abi bakrin dan abu bakar bin ibni munziri oh iya jadi menurut ya mazhab kita mazhab maliki mazhab amad bin ambal daud abu bakar bin munzir gak boleh baca qur'an dengan bahasa ajam bahasa ajam apa terjemah makanya terjemah-terjemah di sebelahnya ada qur'annya gak boleh itu terjemah doang qur'an terjemah doang gak boleh kalau ini sebenarnya gak boleh sama sekali nah kalau mau diterjemahin juga sampingnya ada al-qur'annya wakala abu anif berkata oleh imam abu anif ya yusuf boleh dari kerimikan itu watasyu dan sabi dengan sebabnya as-salatu sholat jadi kita disini ada terjemah ada terjemah ada terjemah itu ini mengkompilasi ada pendapat lain memakai pendapat lain dipakai juga wakala abu yusuf berkata oleh abu yusuf wa mu'mad dan mu'mad ini dua murid imam abu anifah yang yang cerdas cerdas ya yusuf zalika boleh demikian itu liman layu sinul arabiyyata kepada orang yang gak bisa bahasa arab wala ya yusuf dan gak boleh liman yusuf bagi orang yang bisa bahasa arab wa yusuf kiraatul qur'ani boleh baca qur'an bil kiraatis sabail mujma'i alaiha boleh baca qur'an dengan bacaan-bacaan yang kiraat yang tujuh yang sudah diijamahkan wala ya yusuf dan tidak boleh bacaan-bacaan dengan selain tujuh selain kiraat sabail wala beriwayat syazatil man kulati anil qur'ani sabati dan tidak juga dengan kiraat yang 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 dikutip daripada kiraat yang tujuh gak boleh kiraat dan apabila kiraat ihda sabail dan apabila dia memulai dengan membaca salah satu daripada kiraat sabak yang bagi makasih yukianya dia senantiasa ala kiraati atas bacaan itu semasa omongan itu berkaitan dia selagi masih berkaitan terus saja pakai kiraat itu jangan ganti-ganti faizan kondok irtibatu maka bila telah selesai hubungannya kaitannya kalau maka boleh dia ayak r'a bikir atin ukhra min sabi bahwa dia bacaan dengan bacaan yang lain daripada kiraat sabak yang lebih utama sih atas bacaan yang pertama kalau bisa satu-satu aja terus macam-macam kalau bisa begitu yang lebih utama baca al-quran daripada musaf lebih abdul min al-qirati daripada baca al-quran daripada dihafal jadi baca lebih abdul daripada ngafal kenapa li'anan nazra tapi ini bukan dalil kalau begitu gak usah diafal quran bukan begitu ini bicara tentang abdolan li'anan nazra kenapa begitu karena melihat mata melihat film musaf ibadatun matlumatun ibadat yang dituntut maka maka engkau telah mengumpulkan bacaan dan memandang demikian inilah kalau 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 kodih kodih hussein telah mengatakan akan dia kodih hussein yang yang bagi yang bagi sehogiannya ayyum sika anil kilati dia menahan daripada bacaan sehingga sehingga sempurna oleh keluarnya maka ia kembali kembali kepada bacaan apabila ada angin ini kalau ini enggak ini enggak pegang quran enggak pegang quran kan boleh baca enggak pegang quran begini enggak jadi jangan sambil ambil kuala quran sambil kentut jangan kalau kamu ngomong ada orang kentut sambil ngomong sama kamu kesel enggak sopan enggak enggak sopan begitu apalagi baca alquran atau apabila dia nguap sehingga selasa nguap jangan sambil nguap sambil baca kurran enggak boleh begitu ya jangan itu namanya tidak hormat kepada al quran ada orang ngomong sama kamu sambil nguap apanya pengen ngapain mulutnya enggak enggak sopan enggak enggak kalau menawahi fitib ya ini jadi mesti sopan biasakan kita sopan ngapain aja sopan sopannya kamu insyaallah menarik rezeki pakai dia aja tuh kenapa orangnya sopan jangan pakai dia kenapa orangnya pakai ada sopannya emang sih pinter tapi gak ada sopannya buat apaan jadi berarti gak sopan menarik miskin wallah alam bismillah